Jadi sebetulnya tidak ada yang hebat Yang wah pasukan luar biasa hebatnya Karena Allah saja yang mempergilirkan Jadi apa dong hikmahnya Jadi ada kemenangan itu Yang asli itu bukan kemenangan pada peperangannya Bukan kemenangan pada perjuangannya Kemenangan yang asli itu adalah niatnya ikhlas tidak Karena di zaman para sahabat dulu Banyak yang belum mengecap Mengenyam Kemenangan tapi sudah keburu wafat Tapi menang asli Jadi syuhada di sisi Allah Artinya yang harus kita waspadai Dalam perjuangan apapun bentuknya Niat kita nih benar tidak Karena kalau tidak Walaupun meninggal merasa sebagai syuhada Jelas belum tentu diterima oleh Allah Kalau niatnya hanya ingin disebut pahlawan Ingin disebut pemberani Ingin disebut pejuang Ingin disebut hebat Lewat itu semua Yang kedua konsisten tidak Pertama niatnya sudah benar tidak Yang kedua konsisten tidak Istiqomah tidak Kita di dalam berjuang ini Perkara hasil itu benar-benar Urusan Allah Seperti siapa yang bakal jadi pejabat Siapa yang bakal jadi gubernur Siapa yang jadi presiden Itu mutlak Itu adalah Allah yang menentukan